Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita diskusi lagi bersama dengan saya Novita Kali ini tentang analisis SWOT Oke, diskusi kita kali ini akan bicara tentang Apa itu analisis SWOT? Tujuan penyusunan analisis SWOT itu buat apa? Siapa saja yang memerlukan analisis SWOT? Dan bagaimana menyusun analisis SWOT? Baik, apa itu analisis SWOT? Ya, analisis SWOT ini sebetulnya karena dia singkatan S, W, O, dan T S itu strength, kekuatan W itu weakness, kelemahan O, opportunities, peluang Dan T, threats, ancaman Analisis ini diperkenalkan oleh Albert Humry tahun 60-an, 70-an Saat itu dia bikin proyek Analisis SWOT ini merupakan salah satu instrumen perencanaan Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Yang dimiliki dalam suatu organisasi Analisis ini juga dapat digunakan sebagai forecasting Sebagai peramalan Posisi kita itu sebenarnya di mana? Tentunya setelah kita melakukan pengumpulan data dan informasi Baik internal maupun eksternal Yang pertama, singkatan yang pertama Strength atau kekuatan Apa sih kekuatan? Kekuatan itu karakteristik yang dimiliki oleh tim Yang merupakan keunggulan di dalam organisasi Aspek yang memberikan keuntungan pada organisasi Contohnya apa aja Kompetensi, kapabilitas proses, sumber keuangan, produk, dan layanan yang dimiliki Ini contohnya Punya sumber keuangan yang sangat cukup Manajernya punya kemampuan yang sangat baik Biaya produksi yang digunakan sangat rendah Keterampilan pemasarannya baik Bahkan keterampilan distribusinya juga baik Ini merupakan kekuatan Berikutnya tentang weakness Kelemahan Apa kelemahan? Kelemahan ini karakteristik yang dimiliki oleh organisasi Yang memberi kontribusi negatif Dia akan mengurangi kemampuan organisasi Untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi pertumbuhannya Kelemahan ini didapat jika ada faktor-faktor Yang tidak dapat mencapai standar yang diinginkan Walaupun kelemahan ini sebenarnya dapat dikendalikan Namun sebaiknya harus diminimalisir Kalau bisa bahkan dihilangkan Contohnya apa? Keterbatasan kemampuan finansial Biaya produksi yang sangat besar Kemampuan manajerialnya rendah Staff yang tidak terlatih Teknologi yang digunakan out of date Baik Strength, kekuatan, weakness, kelemahan Itu merupakan faktor-faktor dari dalam organisasi Diingat dari dalam Berikutnya tentang O, S-W-O Opportunities Atau peluang Kita lihat satu-satu Peluang ini adalah kesempatan Untuk membuat keuntungan lebih besar Dari faktor eksternal ya Dua hal tadi dari faktor internal Opportunity dari faktor eksternal Yang merepresentasikan Alasan untuk apa organisasi tersebut ada dan dibangun Peluang ini muncul Kalau organisasi dapat memanfaatkan kondisi di lingkungan Dapat digunakan untuk merencanakan Dan mengeksekusi strategi Sehingga dapat keuntungan yang lebih banyak Nah ini harus hati-hati Organisasi itu harus hati-hati Harus peka, harus jeli Menangkap peluang yang ada di depan mata Karena enggak semua orang tahu Itu tuh ada peluang Contohnya apa? Ada percepatan pertumbuhan pasar Pesaing nih Pesaing sebelah kita Misal rumah sakit sebelah kita Sudah puas Dia enggak bikin diversifikasi produk lagi Maka kita punya kesempatan untuk mengambil Terus ada perubahan selera konsumen Contoh misal kalau di era COVID-19 sekarang Orang-orang ini pada takut ya pergi ke rumah sakit Maka oke lah kita bikin hotline service rumah sakit-rumah sakit gitu Boleh konsultasi dokter via online misal Atau ada perubahan kebijakan dan perubahan ekonomi T yang terakhir adalah threats atau ancaman Apa sih? Ya tadi O, opportunity, T, dan threats Itu merupakan dua faktor yang berasal dari luar Dari eksternal organisasi Nah Ancaman ini merupakan elemen eksternal Yang dapat menyebabkan masalah Dia terjadi di luar kendali organisasi Kalau datang nih si ancaman Dia bisa membahayakan Bahkan bisa menyebabkan stabilitas dan kelangsungan hidup organisasi itu terganggu Contohnya apa? Ada pesaing asing yang masuk Ada produk pengganti baru Contoh nih misal Rumah sakit X Dia sudah bikin perawatan luka dengan modern dressing yang teknologi terbaru Yang kalau di rumah sakit kita misal luka Y gitu Misalkan dirawat tiga hari Eh disana dua hari sembuh gitu misal Atau pesaing kita niru strategi baru yang sudah kita gunakan Ini juga ancaman buat kita Nah terus Ngapain harus bikin analisis SWOT? Ya karena analisis SWOT itu dapat membantu pengambil keputusan Untuk sharing dan comparing ide-ide yang sudah didapat Terus kalau kita sudah bikin analisis Ini akan bisa membawa tujuan bersama Lebih jelas dan dapat dimengerti Kemudian dia juga dapat mengelola faktor penting Yang berhubungan dengan kesuksesan dan kegagalan Ini juga dapat menganalisis isu-isu apa yang menyebabkan kegagalan di masa lalu Terus kita analisis biar next kita tuh gak gagal lagi Dan dapat menyediakan linearitas proses pengambilan keputusan Karena analisis SWOT ini terdokumentasi dengan baik Step-stepnya akan terlihat Maka siapapun pengambil kebijakan di masa depan dia akan tahu Dulu tuh tahapannya gimana sih? Kok sehingga dapat keputusan X gitu Nah terus siapa aja yang memerlukan analisis SWOT Bisa job holder atau manager misal Bisa unit bisnis Tinggal diatasnya lagi perusahaan Oke Kenapa dilakukan? Disitu sudah dituliskan silahkan dibaca Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk perencanaan strategi Seperti yang pernah kita bicarakan dulu di fungsi perencanaan Untuk personal development planning, decision making, produk evaluasi, launching produk baru, evaluasi pesaing, brainstorming meeting, workshop maupun perubahan pekerjaan Gimana caranya? Bikin analisis SWOT Ada tiga langkah Yang pertama kita lakukan analisis lingkungan internal-eksternal Yang kedua lakukan analisis SWOT Yang ketiga buat perencanaan aksi Kita lihat dulu untuk yang pertama Analisis situasi Oke Tadi kita sudah tahu SW itu internal, OT itu eksternal Maka kita pilih dulu semuanya Kita mulai masukkan mana internal, mana eksternal, mana kekuatan, kelemahan, peluang Dan ancaman Setelah itu mulai kita petakan nih Dimana rumahnya Dimana yang kekuatan, dimana yang kelemahan, dimana yang oportunitis, dimana yang ancaman Setelah itu kita lakukan analisis situasi Langkah yang berikutnya Nah Sorry Analisis SWOT Untuk mudahnya ketika kita melakukan analisis SWOT adalah Tetapkan tujuan dulu Tadi kita sudah tahu ya Kapan kita melakukan analisis SWOT Misal tujuannya kita mau melakukan evaluasi produk Maka tetapkan tujuan dulu Kita mau melakukan evaluasi produk Terus pilih kontributor Siapa aja kontributornya Ya kita mestinya memilih siapa saja orang-orang yang pakar Dalam melakukan evaluasi produk Terus bagi tugas Yang pintar melakukan riset lapangan Ambil Yang pintar melakukan olah data Ambil Bagi tugasnya dengan jelas sesuai dengan kepakaran masing-masing Terus buatkan agenda pertemuan Bikin workshop boleh Bikin rapat boleh Ada sesi ketemuan dengan semua tim Terus buat daftar SWOT Dilih semuanya Evaluasi gagasan pada tiap tujuan Dan lanjutkan temuannya Nah langkah yang terakhir Kita akan melakukan rencana aksi Di sini apa yang harus diperhatikan Mana pilih Mana yang harus diselesaikan segera Mana yang harus diselesaikan sekarang Dan Mana yang harus diteliti lebih lanjut Dan mana yang dapat direncanakan kemudian Gitu Itu saja yang bisa kita sampaikan Terima kasih Selamat berdiskusi Kita lanjut diskusinya di ELS Solekorotolawabarokatuh Selamat menikmati